Intro Halo selamat malam Dengan Monggandeng Satunya Ada yang bisa dibantu Selamat siang Selamat malam mbak Selamat siang Oh siang ya Itu mau nanya-nanya Boleh nanya Gratis kalau nanya mbak Itu Sama yang suka nyariin Itu kan agent ya Nyariin agent Maksudnya gimana ini Sama-sama Sama-sama agent Suka nyariin itu Kerjaan gitu Nyariin majikan Oh Saya bukan nyariin majikan Saya ada majikan Kalau ada yang cari cecek Dan kalau ada cecek yang mau Ya baru gitu Maksudnya gitu Gimana nomornya Tapi udah sering nonton konten saya belum Belum Wah Nah ini dapet nomor dari mana Dari teman Oke Terus Gimana langsung Ada yang mau ditanyakan apa Sampaian Mau cari majikan Oh Mau cari majikan Ini gak ada sih Mau Finisnya bulan Ntar bulan 4 Finis bulan 4 Aku catat dulu ya mbak Finis bulan 4 Terus mau nyariin majikan Yang kayak apa mbak Kan aku disini Mau minta nambah gaji 55 55 Terus majikan kayaknya keberatan Kayaknya Terus waktu seumpamanya Saya Cari majikan Gaji 55 Ada gak ya mbak Semen kalau minta gaji Lebih tinggi Semen siap Kerja yang hancur-hancuran Apa enggak Ya jangan hancur-hancur Nekan Tengah kak Iya Soalnya gini Saya Mau cerita sama-sama Jadi gini mbak Sekarang kan udah gak Covid mbak Ya Sekarang orang Dari Indonesia itu Udah sangat lancar sekali Ke Hongkong Sehingga Penawaran Terhadap CC Sekali lagi Penawaran terhadap CC Itu nilainya Sekarang jadi Balik Ke normal lagi Jadi kalau Balik ke normal lagi Ketika kita berharap Gaji tinggi Dia pasti akan Menekan kita Kemarin Kemarin saya ada Temen Itu digajinya 6.500 mbak Dicungcau Tapi dia Tersiksa Dia tersiksa Batin Kalau Semen minta 5.500 Kita akan Bisa kenalkan Semen kepada Mungkin kita bisa Dibilang Majikannya Kayak nenek sihir Tapi dia Punya duit Kebetulan Kebetulan Saya ada temen Gajinya lumayan gede Tapi Rumahnya Seribu Seribu square Lantainya Empat Pembantunya Tiga Gimana Di sini Rumahku Di sini Rumahku 900 Nah Kalau seribu Kan tambah Seratus Jadi kan Semen udah Udah tahu Udah paham Ya gak apa-apa Jadi Kadang kita itu Kalau Semen siap Dengan kondisi Yang sedemikian Rupa Maka kita akan Coba temukan Majikan-majikan Yang memang Berani Menggaji besar Tapi Dengan risiko Ya Otomatis kan Kalau memang Mau cari uang Kalau ceritanya Mau cari uang Gak berpikir Keperasaan Gak berpikir Pekerjaannya Yang penting Uangnya banyak Digas Tapi kalau Kalau Semen masih Karena ada anak Yang berpikir Saya yang penting Nyaman kerja Kalau Semen Yang penting duit Gak peduli Kerjanya Akeh Opo Gak popo Yang penting Bayaran gede Ya boleh Saya akan Kasih kriteria Yang seperti itu Gak ada masalah Gitu Mbak E Pokoknya saya Maksudnya ya Kerja berat sedikit Gak apa-apa Semen berapa tahun Di Hongkong Di Hongkong Dua tahun Di sini Itu kontrak ya Iya Itu kontrak Oke Keren berarti Berarti Semen Sudah berani Menchallenge Dirinya sendiri Jadi Berani Membranding Dengan harga Yang lumayan Oke Gak ada masalah Ini Mbak Maksudnya Maksudnya Kalau kerja berat sedikit Gak apa-apa Yang penting Ya sesuai Dengan gajinya Oh iya Banyak ada juga Nanti Biar nanti Interview Bisa sikung juga Kalau ada libur Coba sikung gitu kan Bagaimana perlakuannya Majikan Gimana Aku di sini Liburnya Liburnya jarang Maksudnya Susah libur Satu bulan sekali Liburku Ya gak apa-apa Karena Semen butuh duit Iya Sebenarnya aku Bukan nyari apa Menyari duit Nyari duit Dapat duit Dibur pulang gitu Oke Gak ada masalah Nanti Saya WA ya Semen isi biodata Sama Kirim foto Terus Sama video Video sampean Perkenalan Biasanya kayak gitu Dia minta Oh perkenalan yang Itu apa namanya Ngokyu Meng Sapa Sandro Saya bisa masak Saya ini Kerjanya ini Pengalamannya Di Pakai bahasa kantor Loh Lah Lah kan Kan Ditawarin sama mereka Ditunjukin ke mereka Kalau ditunjukin Aku cuman ngomong Kan ya gak asik Habis itu Baru dia minta Nelfon sampean Nomor teleponnya sampean Baru terus Teleponan sampean Baru cocok Enggak cocok Begitu keluar dari sana Langsung Masuk ke tempat yang baru Gajinya Semen langsung ngomong Kan gitu Aku mintanya yang Persih Loh Lah iya mbak Kan saya harus Ketemukan sampean Semen sama majikannya Dulu Jadi kan setelah Semen Ketemu majikannya Kan sampean tinggal nanya Eh aku Kerjaku apaan Aku minta duit sekian Gaji sekian Kamu mbak Sanggup gak Kamu bisa gak Kan kayak gitu Bersih-bersih gak Dan jangan lupa Interview nanti Interviewnya sampean rekam Jadi nanti Kalau ada apa-apa Interviewnya tinggal diputer aja Bisa dipasangin gak mbak Gak apa-apa Sampean mau minta apa saja Kalau Interview sama majikan Kan enak Nanti tinggal cocok Apa enggak Cocok ya digas Gak cocok ya sudah Kan gitu Soalnya kadang-kadang Ada yang minta Nyari CC Gaji 7 ribu Yang mau interview Kan ada yang kayak gitu juga Kadang ada Gaji 15 ribu Jaga ular Ngasih makan buaya Kayak gitu kan Itu kan Masih Tapi sana Gaji-gaji orangnya Masih ya percuma Enggak Enggak Loh kadang-kadang Gini gak loh Loh Enggak saya kan ngomong Soalnya ada loh Mbak Yang jaga anjing itu Sampai 100 mbak 100 anjing Iya Oh 100 kaji Iya Enggak aku Enggak mau mulai Mulai 5-5 Iya Aku kan cerita sama Sampean Gitu loh Aku cerita Ada Jadi Dia itu Enggak tahu Pecinta anjing Apa-apa Enggak punya suami Enggak punya istri Tintin Begitu ada yang masuk Dua hari cabut Yang masuk Seminggu cabut Ada Mbak Aku aja Aku dulu aja udah pernah mau coba Aku datengin Gila Kandang Sampai 100 Gop Nah iya Kan saya cuman cerita Cerita Bahwa di Hongkong itu Kemungkinannya itu banyak Jadi itu ya Pokoknya Samen maunya Bersih-bersih Kemudian Gaji 5.500 Oke Pengalaman Samen Satu kontrak Nomor Samen Tak cadet ini ya Oke Nanti saya kirimin Suruh Samen Biodata Nanti tak kasihkan ke orangnya Nanti kalau Ada yang Aku bahas Apa Apa Bahas ke Taiwan Kalau bahasa sini Mandarin ya Mandarin Oke Mandarin Oke siap Gak ada masalah Mbak Gak ada masalah Berarti Samen X Taiwan ya Iya Oh Ya gak apa-apa Kok videonya Pakai bahasa Taiwan Iya Wuh Wuh Pucetawa Wuh Pucetawa Cangkoi Cangkoi Wuh Pucetawa Itian Itian Yang saya bisa Cuman Wuh Aini Nipu Yau Wuh Paksa Nipu Yau Sikyaw Kya Wuh Yang saya Bisa Cuman Itu Dan satu Hal Jengkang Ti Itu aja Yang lain-lain Ini Tak paham Mbak Oke Oke gitu ya Mbak Oke Nanti kita kabarin lagi Biar Samen bisa interview Sak Jalui Samen Ngomong pie Monggo Bebas Los Oke Sehat selalu Mbak ya Contact-contact Nanti kalau ada Kabar-kabar Kalau ada sesuatu hal Nanti saya juga kabarin Samen Saya kirimkan Salat Diodata Dan semuanya Kalau itu Itu ya Keluar dari sini ya Enggak Enggak Kalau Samen finish Enggak Kan bulan 4 baru Iya Oke Siap Iya Oke siap Sehat selalu Mbak E Jangan lupa Tonton konten saya Channel Youtubenya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sak Donyo Oke Nanti tak kirim linknya Muatur Sembah Nuwon Mbak E Sehat selalu Oke Bye Oke terima kasih teman-teman Minta gaji 5.500 Oke kita akan carikan Ya buat Mbaknya Yang suka dengan tantangan Sehat selalu Semoga bermanfaat Dan tetap Stay tuned Di my youtube channel And see you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati